Intro Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Binasarana Informatika. Pada kali ini, kita akan membahas tentang wira usaha dan berpikir perubahan. Kecenderungan memilih profesi wira usaha akhir-akhir ini menunjukkan tren yang sangat meningkat, khususnya pada minat anak muda yang ada di Indonesia. Data penelitian menunjukkan 24,4% anak muda di Indonesia lebih berminat memilih profesi sebagai wira usahawan, sedangkan 17,1% lebih memilih menjadi aparatur sipil negara. Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan dari jumlah wira usahawan yang ada di Indonesia. Di kedepannya, Indonesia akan membutuhkan lebih dari 4 juta wira usahawan baru guna menopang struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagian orang atau anak muda tertarik menjadi seorang entrepreneur didasarkan pada dua hal. Mereka menganggap yang pertama, dengan menjadi seorang entrepreneur akan dapat memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini bisa saja terjadi jika apa yang mereka usahakan bisa menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan. Yang kedua, mereka beranggapan menjadi seorang entrepreneur tersebut tidak terikat oleh waktu. Mereka beranggapan mereka bebas melakukan apa saja dan melakukan kegiatan usaha tanpa harus diikat oleh waktu. Menjadi seorang wira usahawan yang sukses, biasanya diawali dengan keberanian yang ada dalam dirinya. Keberanian inilah yang menjadi modal utama dalam melakukan kegiatan usaha ke depannya. Keberanian bisa muncul dengan berbagai macam cara. Yang pertama, yaitu memulai sesuatu dengan niat dan keyakinan. Yang kedua, selalu berpikir positif dan berupaya menciptakan hal-hal yang penuh kreatif. Yang ketiga, siap dan berani untuk setiap kegagalan yang akan dihadapinya. Yang keempat, mau bertanggung jawab serta menerima keadaan apa adanya. Dan yang terakhir, adalah mau mempelajari hal-hal baru yang ada di sekitar dirinya. Hal yang paling penting untuk dijadikan sebagai pedoman guna mencapai pengusaha yang sukses adalah berupaya mengubah mindset kita saat ini. Kita bisa melihat bahwasannya menjadi pengusaha itu adalah suatu pilihan yang mulia. Kita juga bisa beranggapan bahwasannya pengusaha itu adalah orang yang memiliki ide yang banyak. Selanjutnya, kita juga bisa mengatakan bahwasannya pengusaha itu adalah bos bagi diri kita sendiri. Pengusaha itu bisa mengatur waktu dan tidak diatur oleh waktu. Pengusaha juga merupakan solusi untuk bisa mencapai kekayaan. Dan yang terakhir, pengusaha itu adalah sosok yang mandiri, inovatif, dan kreatif. Jika Anda ingin disebut sebagai entrepreneur yang sukses, maka Anda harus selalu berpikir. Untuk meningkatkan motivasi dalam berusaha, maka settinglah hasrat menjadi Crazy Rich. Pupuklah hasrat tersebut dengan membayangkan bahwa seorang entrepreneur akan mempunyai waktu yang luang dan ruang yang lapang. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!